Kita akan belajar analisis aktivitas investasi Berikut beberapa capai pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari waterry ini Pertama menjelaskan konsep dasar tentang risiko investasi dan strategi mitigasinya Kedua merangkum prinsip-prinsip analisis investasi termasuk analisis fundamental dan teknikal Tiga menggunakan alat dan teknik analisis untuk mengevaluasi kelayakan investasi dalam sahab atau obligasi Empat mengevaluasi keputusan investasi sebelumnya dan identifikasi peluang perbaikan atau penyesuaian Lima mengevaluasi kinerja protokolio investasi secara berkala dan menidentifikasi kesempatan atau risiko baru Pengertian dan tujuan investasi Investasi adalah aktivitas menanamkan modal ke dalam bentuk aset tertentu Agar nilai aset yang lebih besar dibandingkan saat awal menanamkan modal Melalui investasi para investor ini berharap ada kenaikan nilai pada aset sehingga menghasilkan keuntungan Tentu sederhananya kita membeli suatu aset di harga 10 juta Beberapa tahun kemudian kita jual aset itu dengan harga 12 juta Berarti nilai aset yang jalan sekarang ini nilainya lebih tinggi dari masa dulu saat kita beli Aset investasi yang umum dikenal antara lain emas, saham, obligasi, dan reksadana Sebagian aset tersebut akan dikelola oleh badan atau pengelola yang telah mendapatkan kepercayaan dari investor Misalnya, manajer investasi Keuntungan dari pengembalian nilai investasi dibagikan kepada investor Sebagai timbal balik perjanjian antara keduanya Bila tidak menjadi kacamata perekonomian Aset yang telah diinvestasikan tersebut bukanlah produk, barang, atau jasa yang dikonsumsi sehari-hari Melainkan produk, barang, atau jasa yang memberikan keuntungan di masa depan Kalau begitu, investor tetap harus berhati-hati Bijaksana dalam investasi Salah satu cara digunakan melakukan diversifikasi investasi Yaitu strategi untuk berinvestasi pada beberapa jenis produk Sebagai antisipasi penurunan signifikan pada seluruh investasi Akibat suatu kejadian yang mungkin terjadi jika investasi hanya pada satu jenis produk Investasi merupakan kebersiapan masa depan Sebaiknya investasi dilakukan sebelum seluruh pendapatan yang dimiliki Digunakan untuk kebutuhan dan keinginan sehari-hari Atau yang lebih dikenal dengan pay or save first Sedangkan tujuan investasi memberikan keuntungan secara finansial Ini ada beberapa tujuan investasi lainnya Seperti menambah aset dan harta kekayaan Kemudian mempersiapkan kondisi finansial yang stabil di masa depan Atau mempersiapkan dana pensiun Kemudian membentuk dan memumpuk kebiasaan gaya hidup hemat Memiliki dana darurat Mencapai tujuan keuangan di masa depan Dan memberikan proteksi terhadap aset dari tekanan inflasi Atau menjaga nilai uang dari inflasi Kemudian ada aktivitas investasi Nah pengetahuan investasi sudah cukup jelas tadi Ini ada beberapa contohnya juga Nah ini ada mencakup beberapa hal untuk aktivitas ini Yang pertama kita harus melakukan analisis Analisis ini melakukan penelitian mendalam tentang pasar Perusahaan atau instrumen investasi tertentu Sebelum membuat keputusan investasi Ada beberapa langkah Yang pertama analisis fundamental Yang sudah pernah dijelaskan di materi sebelumnya Ini mempelajari laporan keuangan Berarti kita menggunakan rasio Liquiditas, solvabilitas, rentabilitas Aktivitas Dan faktor fundamental lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan Kemudian analisis teknikal Ini melibatkan memeriksa data stories Tentang harga dan volume perdagangan suatu isu manifestasi Seperti saham atau wata uang Untuk identifikasi pola dan tren yang mungkin membantu Dalam memprediksi pergerakan harga di masa depan Ini lebih kepada rasio pasarnya Yang ketiga ada analisis industri Ini memahami dinamika industri Di mana perusahaan beroperasi bisa memberikan wawasan Tentang faktor yang mungkin dipengaruhi Kinerja perusahaan seperti persaingan, regulasi, dan tren pasar Kemudian ada evaluasi manajemen Memanuman risiko Analisis kompetitor dan tinjauan literatur Ini semuanya bisa kita pakai untuk membantu dalam analisa Analisa kegiatan investasi tentunya Kemudian kita melakukan pemilihan portfolio Kita memilih investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko Pertama kita tentukan dulu tujuan kita Kita mau apa? Apa yang ingin dicapai? Apakah untuk pensiun, mendidikan anak, beli rumah, atau keuangan lainnya? Ini akan membantu menentukan jenis investasi yang paling sesuai Kemudian kenali profil risiko Apakah siap mengambil risiko lebih tinggi Untuk keuntungan yang lebih besar Yang berarti high risk, high return Atau lebih nyaman dengan investasi yang lebih stabil Meskipun imbah hasilnya lebih rendah Profil risiko ini bisa mempengaruhi jenis investasi yang dipilih Diversifikasi coba untuk menciptakan portfolio yang beragam Dan memilih investasi dari berbagai kelas aset Seperti saham, obligasi, properti, dan instrumen lainnya Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko secara keseluruhan dalam portfolio Kemudian pelajari instrumen investasi yang tersedia Sebelum membeli aset, silakan dipelajari dulu Supaya bisa mendapatkan imbah hasil yang sesuai Kemudian konsultasi dengan profesional keuangan Ini apabila kita tidak paham, kita bisa cari seorang konsultan keuangan Untuk membantu kita memilih mana ya investasi yang cocok untuk diri kita Kemudian kita evaluasi secara berkala Kita lihat portfolio kita apabila sudah ada yang merah Apa tindakan harus kita lakukan Kemudian kita bisa melakukan pembelian dan penjualan aset Pertama kita analisis pasar dulu Sebelum kita transaksi, kita lihat dulu Trend dan kondisi pasar saat ini Ini lebih baik pada masa sekarang kita beli atau kita jual sahamnya Kemudian evaluasi instrumen investasi Prospeknya di masa depan gimana Kinerja historisnya, prospek pertumbuhan, risikonya bagaimana kita tentukan juga Kemudian harga yang wajar Kalau harganya tidak wajar Apakah itulah yang untuk dibeli Itu sebenarnya kembali pada profil risiko masing-masing Tapi yang jelas kalau ada perusahaan bagus dengan harga diskon Itu layak untuk dibeli Kemudian gunakan platform perdagangan yang tepat Misalnya kalau kita mau beli rumah Kita beli langsung ke orang penjual atau melalui broker Kalau melalui broker ya cari broker terpercaya Sama juga untuk saham begitu Kemudian kelola risiko Nah ini ada istilah stop loss ya Ini suatu sistem ini Kalau kita pakai teknologi Aplikasi dari broker Kalau kita di investasi saham Dia bisa otomatis itu Kalau udah sekian persen langsung dijual Karena merahnya banyak gitu Kemudian lakukan pemantauan terus menerus Kita pantau kinerja aset kita secara teratur Karena itu bisa mengari total keseluruhan aset kita Kemudian evaluasi lagi portfolio Mana yang merah, mana yang hijau Kalau yang merah Ya sebaiknya dikurangi Atau dijual semua Supaya tidak menimbulkan kerugian lebih parah di masa depan Kemudian manajemen portfolio Ini memantau kinerja investasi dan melakukan penyesuaian Jika diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan Memantau kinerja ini dilakukan secara berkala tentunya Bulanan, kuartal, atau tahunan terserah kita Kemudian evaluasi kinerja relatif Kita cari benchmark atau batas ukur yang cocok Kalau kita investasi di sektor perbankan Ya kita batas ukurnya Ya sektor perbankan juga Dan kita lihat sektor perkebunan atau pertambangan Nanti itu kurang cocok Sebagai benchmark Kemudian identifikasi perubahan dan trend Ini melibatkan fundamental dan teknikal juga Baca berita Dan laporan industri yang relevan Misalnya Diperkirakan tahun sekian harga tanah akan naik Ya berarti mulailah untuk investasi tanah mulai sekarang Kemudian revisi tujuan keuangan Ya memang pada awalnya kita punya tujuannya A Tapi ketika sudah berjalannya waktu Tujuan keuangan kita malah menjadi B Ya itu tidak apa-apa Tapi kita sesuaikan lagi Kita revisi supaya strategi portfolio kita bisa baik Makanya yang E Melakukan penyesuaian portfolio Kita sesuaikan asetnya Kalau kita butuh dana yang lebih cepat Maka investasi kita lebih banyak di bidang yang liquidnya tinggi Seperti sumai pasar uang Kemudian konsultasi dengan profesional keuangan juga bisa Catat dan evaluasi untuk keputusan Yang kelima diversifikasi Tadi sempat disinggung Dan ini ada beberapa caranya ya Pertama kenali jenis aset yang tersedia Ini bisa saham, obligasi, reksa dana, properti, komoditas, dan lainnya Kemudian tetapkan target alokasi Misalnya untuk saham sekian persen Untuk obligasi sekian persen Kemudian diversifikasi antar kelas aset Misalnya selain kita investasi di saham Kita sebagian juga investasi di obligasi atau properti Kemudian diversifikasi kelas aset Misalnya saham diversifikasi investasi di antar berbagai sektor industri dan geografis Misalnya kita investasi saham di perusahaan di Singapura Terus kita investasi juga saham di perusahaan di Indonesia Itu berarti secara geografis Kalau secara industri Ya kita investasi di sektor perbankan Kita investasi juga di sektor jasa misalnya Atau di teknologi Pertimbangkan juga reksa dana atau exchange trade fund Ya ini salah satu pilihan ya Kalau reksa dana kan sudah ada manajer investasi yang melakukannya Kemudian 4 tahun dan sesuaikan potong video ini wajib Kemudian yang ke-6 evaluasi Ini cukup jelas Progensi peninjaannya bulanan Kuartal, tahunan Kemudian evaluasi tujuan keuangan Kemudian kita lihat performa pakai benchmark ya Kalau benchmark kita bisa lihat pakai analisis rasio pair kemarin Sudah kita pelajari Dimana kalau pair tinggi berarti harganya lagi mahal Kalau pair yang murah berarti lagi Kalau pair yang kecil berarti harganya lagi murah Itu sebagai benchmark Kemudian konsistensi aset itu masih sesuai gak ya Dengan toleransi risiko kita Ingat kalau makin besar risiko yang kita ambil Maka kita mengharapkan tingkat pengembalian yang besar juga Kemudian analisis biaya dan pajak Nah setiap investasi itu kan ada biayanya tuh Biaya broker kemudian ada pajaknya juga Kalau deposito pajak 20% Tapi risiko rendah Tapi kalau saham Kalau kita jual beli saham Pajaknya 0,1% tapi risiko tinggi Nah itu perlu dipertimbangkan Kemudian lihat juga kualitas aset Aset yang siratnya liquid itu kan tidak cocok untuk jangka panjang Nah itu silahkan dipertimbangkan Kemudian rebalance portfolio artinya Kita rebalancing Kita sesuaikan lagi alokasi aset Untuk memulihkan portfolio sesuai dengan target alokasi yang awal Atau sesuai dengan revisi tujuan keuangan yang sudah kita tetapkan Kemudian konsultasi dengan profesional keuangan Seperti tadi juga Kemudian kita masuk bagian pengenalan aset lancar investasi Ini adalah aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai Dalam jangka waktu singkat Umumnya kurang dari 1 tahun Ini ada beberapa contoh aset investasi yang umum Yang sifatnya lancar ada uang tunai Ini cakupannya saldo kas kita di tangan Saldo bank Deposito Kas dan setara kas lainnya Kemudian efek berharga Ini surat berharga ya Surat berharga Ada juga sertifikat deposito Obligasi dan lainnya Kemudian instrumen pasar uang Ada deposito Reksa dana Salah satunya ya Kemudian pasar valuta asing Itu untuk Kita bermain di kurs Liguitasnya tinggi ya Untuk aset yang ini Namun ada risiko juga ya tentunya Ada risiko perubahan harga Misalnya tiba-tiba kursusnya anjlok Rupiah melemah Kita bisa rugi Risiko kredit dan risiko likuitas Kemudian ada pengenalan aset jangka panjang Ini ada beberapa contoh Di apapunnya lebih dari setahun ya Property dan tanah ini jelas sekali Peralatan dan mesin Ini jelas Investasi saham Kalau investasi saham Dia biasanya lebih lama Kalau trading saham Itu biasanya lebih singkat Waktunya Karena trading kan Untuk beli lalu Untuk kita jual Kalau investasi saham Kita beli Kita dapat dividennya Kemudian obligasi Ya obligasi ini bisa jangka panjang Bisa jangka pendek Kalau obligasinya Sudah sisa setahun Nanti dia dialihkan Ke aset yang di bagian likuit Secara akutansinya Tapi pada umumnya Memang dia di jangka panjang Kemudian Milik intelektual Seperti hak patent Barat dagang Hak cipta Dan haki yang lainnya Penemuan Itu bisa untuk jangka waktu panjang Kalau hak cipta Di Indonesia bisa Sumur hidup Tambah 70 tahun Setelah Ininya Pemiliknya meninggal Itu masih bisa menjadi Hak cipta Potensi itu Beri manfaat ekonomi Ini bisa lebih lama Bisa untuk stabilitas finansial Tapi risikonya Ada risiko penurunan nilai Risiko perubahan regulasi Juga bisa Kemudian jenis-jenis investasi Ini ada cukup banyak Ada reksadana juga Silahkan dibaca Kemudian saham dan obligasi Karena ini sudah pasti Di manajemen keuangan Sudah dibasari lebih lanjut Nah kita sudah sampai Pada bagian kesimpulan Investasi aktivitas Mudah-mudahan modal Kedalam bentuk aset tertentu Dengan harapan Mendapatkan keuntungan Di masa depan Aktivitas investasi Melibatkan beberapa langkah Termasuk analisis pasar Pemilihan portfolio Pembelian dan penjualan aset Manajemen portfolio Disersifikasi Dan evaluasi berkala Ada dua jenis aset investasi Yaitu berupa aset lancar Dan aset jangka panjang Melalui penguaman yang baik Tentang jenis jenis investasi Tujuan investasi Dan langkah-langkah yang terlibat Dalam aktivitas investasi Individu dapat mengelola Portofolio investasi mereka Dengan lebih efektif Dan memaksimalkan Potensi keuntungan Serta memulangi risiko investasi Berikut beberapa Pertanyaan diskusi Lebih lanjut Tentang analisis investasi Sekian noteri tentang analisis Rasio pasar Semoga bisa dipahami dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!